Hai yang ketiga itu medianya biasanya foto Hai jadi foto kita dikasihin ke dukun buat di Hai jahilin disakitin dari jarak jauh atau bahkan bisa dibunuh dari jarak jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Bang Deka jadi di video kali ini saya akan membahas tentang media santet yang sering digunakan media ini saya lebih sendiri dan saya rasakan sendiri media yang pertama itu tanah kuburan jadi tanah kuburannya ini sudah dibacain semacam kayak mantra oleh dukun dan nanti tanah kuburannya ini biasanya disebar di halaman rumah si korban tersebut kalau misalkan segera ngeditanganin biasanya si korban ini ada juga yang tiba-tiba langsung sakit dan ada juga yang jatuh nanti ujung-ujungnya bisa amet-ametnya meninggal gitu kan masalahnya saya pernah ada kasus seperti itu jadi sebelum dua hari sebelum kejadian rumah si korban ini sudah disebarin tanah kuburan setelah itu besoknya korbannya itu langsung jatuh dan kakinya patah selang berapa hari malah rumahnya diserang semacam kayak banyak makhluk gaib ke situ itu contoh kecil aja ya jadi buat antisipasi aja sih kalau temen-temen sekalian menemukan halal kejanggalan di halaman rumah seperti tanah kuburan pokoknya biasanya tanah yang ada di depan rumah sama tanah kuburan kan beda jadi kita bisa bedain kalau misalkan kira-kira janggal tip saya itu pertama kita bersihin dulu halaman rumah kita habis kita bersihkan kita ambil hudu habis itu kita ambil segelas air sama garam nanti air sama garam itu kita bacain sebar di halaman rumah kita depan sama belakang jadi nanti air sama garamnya digabungin nggak apa-apa nanti kita sebar di depan rumah sama di belakang rumah itu buat antisipasi aja dan kita juga selalu berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala biar kita dijauhkan sama hal-hal buruk seperti itu lanjut ke media kedua media kedua itu boneka jadi orang seseorang menyantet orang lain menggunakan media boneka biasanya boneka ini biasa boneka yang seperti ini sebagai contoh aja ya jadi hal yang pertama dirasain itu biasanya bagian tubuh kita biasanya kayak ada yang ditusuk-tusuk kadang ada yang panas kayak kebakar gitu kan kadang juga seperti dicekik gitu kan kalau teman-teman sekalian ada yang menemukan gejala-gejala ini ini kita biasanya nomor satu tetap kita ambil untuk dulu habis itu kita sholat sunnah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala biar dijauhkan sama hal-hal gaib kayak gitu tapi kalau misalkan teman-teman tetap eh belum mendingan gitu kan masih kerasa begitu masih kayak dicokik terus badan kita kayak panas dibakar terus kayak ditusuk cepet-cepet teman-teman sekalian ngubungin orang-orang yang paham tentang hal-hal kayak gitu jadi buat antisipiasi aja itu pun kita tetap berdoanya kepada Allah kita berdoanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang-orang yang menolong itu hanya buat perantara aja tetap kita percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara orang-orang yang menolong kita yang ketiga itu medianya biasanya foto jadi foto kita dikasihin ke dukun buat di jahilin disakitin dari jarak jauh atau bahkan bisa dibunuh dari jarak jauh kalau foto ini biasanya yang saya alami itu saya tangani itu jadi seminggu sebelum kejadian itu masih wajar-wajar aja gitu kan nanti setelah seminggu lebih nanti gejalanya mulai muncul gejala pertama itu sakit sakitnya mendadak dan biasanya itu kalau misalkan orang terkena ilmu santet yang melalui foto itu biasanya sakitnya tuh kayak jalan gitu kan dari misalkan kesini pindah kesini habis dari sini pindah kesini tempatnya tuh di dalam badan kita tuh sakitnya pindah-pindah gitu kan dan ada juga didatangin juga bisa makhluk gaibnya datang ke rumah kita misalkan kita lagi di jahilin gitu kan misalnya ada juga kayak gitu dan bahkan juga bisa ada benda mau masuk ke tubuh kita gitu kan kalau misalkan antisipasinya ini masih sama kita ambil undu kita sholat sunnah kita meminta kepada Allah SWT dan baca ayat-ayat Alquran sebisa kita lah syukur-syukur kita dapat pertolongan dari Allah SWT kalau saya sih biasanya bacanya biasa yang saya baca itu Anas Al-Falak Al-Ikhlas Ayat Kursi Sholawat Nabi Al-Fatihah saya baca itu kalau misalkan ada orang-orang yang menemukan gejala-gejala seperti itu yang gejala-gejala kalengnya wajar tapi kalau misalkan kita udah begitu tetep sakit itu juga antisipasinya ya tetep kita minta pertolongan kepada orang-orang yang bisa sama hal-hal yang kayak gitu jadi sih intinya ini cuma buat antisipasi pertama aja gitu kan biasanya kalau orang-orang yang nekat yang yang orang-orang nekat yang ingin menjali kita atau membunuh kita biasanya terus menerus terus menerus gitu kan ibu saya aja 40 hari di jailin orang kayak gitu jadi info saya tips saya ini saran saya ini hanya untuk antisipasi aja kalau misalkan gejalanya terus menerus ya kita tetep harus minta pertolongan seseorang tapi jangan lupa kita berdoanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara orang tersebut cukup sekian video kali ini saya mohon maaf bila ada tur kata bahasa saya yang salah yang belibet yang menyinggung orang-orang tertentu dan pihak-pihak tertentu semoga video ini bermanfaat cukup sekian dari saya Bang Deka